kalau duit ibu bapak ada 3 juta kan gak nyampe gak nyampe tuh ubrus gitu didiemin kan di bank didiemin gak di bank didiempin nah berapa didiemin muncul lah komando nih satu dari saya woy transfer dulu ke rekening buat beli pesawat 3 juta terus 1 juta orang masukin gitu berapa duit 3 triliun 1 pesawat airbus 2 triliun berarti kita bisa beli berapa salah kita bisa beli 5 betul DP emang lah ada beli pesawat 1,5 tiap bulan ada 60 ribu tiap bulan tiap bulan itu aja jadi jambiannya buat tangsuran kira-kira kalau saya track recordnya bagus saya gak ngambil untung dari hotel hajin umroh operasional ya saya kecuali gaji loh masa gue gak ada gaji gajinya juga buat Allah lagi misalkan gitu-gitu loh jangan suka pakai nama Tuhan pakai nama Allah pakai nama segala macam meskipun kebohongan itu lari secepat kilat satu waktu kebenaran itu akan mengalahkannya orang ini tidak punya rasa malu terus kita berhasil nih bikin trust gitu ya terus saya bilang sama yang terpada jangan diambil di sini jangan diambil selama 7 tahun mau gak gak mungkin juga gak mau sebab banyak diantara kita yang normal masih otaknya gak selalu harus bayaran itu duit gak harus tuh selalu naruh 10 juta terus gue dapat apa enggak tuh ini yang punya tempat ini meresekusi 24 juta buat sedekat gak nanya tuh buat apa buat apa lillahi ta'ala jangan bikin offline manufra mengalihkan perhatian jangan suka pakai nama Tuhan pakai nama Allah pakai nama segala macam meskipun kebohongan itu lari secepat kilat satu waktu kebenaran itu akan mengalahkannya orang ini tidak punya rasa malu terlalu banyak makan uang haram nah pesawat Airbus itu 2 triliun itu subhanallah ibu bapak dan remat nguruh andai kita sewakan saja buat jemaah haji itu 7 tahun selesai padahal masih ada 8 sampai 9 bulan yang bisa dipakai itu pesawat buat umrah emak kok saya tahu kok saya tahu dia tahu langsung sudah dicek ngomong kok sudah ditong ngomong panggi kita doain beliau bisa melewati jangan sampai naik status cukup lah jadi saksi ahli di bail out soal apa bener karena saya butuh dia juga kita butuh dia dan dia ikut potongan usaha istrinya ikut potongan usaha ini melepon saya kan aduh ente emang belum denger dah pokoknya Indonesia butuh orang nekat ke ente iya panggi itu aja nih gimana nih secara keuangan kita gimana enggak lah jalan aja udah itu istri aneh gue mau ikut istri aneh ikut twitter ente terus tuh dia mau ikut tuh dua saham saya bilang jangan panggi itu enggak papa jangan dua dong saya bilang lima kita mau beli pesawat itu tapi tidak dari duit haji jadi nanti saya selesai ini bulan Mei lah bulan Mei ini selesai kemudian kita langsung waro-waro untuk persiapan beli pesawat dan enggak harus enggak harus puluhan juta saya cuma ngomong gini saya siapin nanti kemudian apa akun khusus gitu ya yang mana pada punya rekening memang diniatin buat pada pergi haji pindahin situ dulu pindahin situ dulu nanti kita beli kita belanjain oke dulu saya itu sakit hati sebagai orang susah masa mau makan sate padang aja gue dua minggu nabungin tanda kejadian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku sudah kami beritakan sebelumnya bahwa gugatan atas perkara investasi Hotel City dalam sidang putusan pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 di NO atau tidak diterima oleh Majelis Hakim di pengadilan negeri Tanggerang, Banten tentu saja pihak Jam Anur Kote Mansur dan kroni-kroninya menyambut dengan senang riang gembira dan penuh rasa syukur dan tentu saja pihak penggugat di dalam hatinya menangis karena mereka merasa belum mendapatkan keadilan gugatan yang telah diajukan pada bulan Desember 2021 harus di NO oleh Majelis Hakim sementara itu telah diberitakan bahwa sejak sekitar tanggal 21 November 2022 yang lalu muncul pernyataan Jam Anur Kote Mansur bahwa dia sedang berada di Saudi Arabia dan sampai putusan Hakim pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 menurut pengakuan kuasa hukumnya yaitu Bapak Aril Muhtar ternyata Jam Anur Kote Mansur masih berada di Tanah Suci di Saudi Arabia mungkin saja benar bahwa tujuan dari Jam Anur Kote Mansur yang utama adalah melaksanakan ibadah umroh karena saat ini memang sudah selesai pelaksanaan ibadah haji tapi saudaraku yang menarik adalah kemanapun dimanapun Jam Anur Kote Mansur berkunjung biasanya dia tidak lupa selalu memberikan publikasi contohnya adalah ketika dia berada di Saudi Arabia tersebut Jam Anur Kote Mansur juga melakukan publikasi terkait keberadaannya di Arab tersebut terutama melalui akun media sosial miliknya sehingga umat atau masyarakat mengetahuinya akibatnya apa? salah satu akibatnya muncul berbagai pertanyaan dan komentar yang berbagai macam isinya dari netizen atau warganet misalnya begini itu Pak Jam An kesana ngapain? walaupun warganet tahu dari publikasi di media sosial Pak Jam An bahwa Pak Jam An sedang berpakaian ihram dan menyebutkan sedang umroh bahkan ada pembaca yaitu dari yang mengikuti video di channel Tanda Kejadian ini juga video di Rumongso Channel ada yang bertanya begini Pak ini Jam Anur Kote Mansur ke Saudi kami harus bagaimana? saudaraku kalau menurut Ustaz Tabrani Sabirin di dalam salah satu video beliau di Rumongso Channel bahwa Jam Anur Kote Mansur setiap kali datang ke suatu tempat biasanya ada side effect atau ada efek sampingannya apa efek sampingnya? yaitu biasanya berhubungan dengan masalah duit misalnya dia saat datang ke Hongkong sebenarnya dia tujuan utamanya bukan berwisata ke Hongkong tapi bagaimana dia mengait uang dari TKW Hongkong atau TKI Migran Hongkong nah baru beberapa tahun kemudian terbukti ternyata jumlah uang yang dirahup dari hasil keringat para tenaga kerja kita baik itu laki-laki maupun perempuan itu jumlahnya waduh itu mengerikan dia bisa meraup setiap bulan itu miliaran rupiah dengan janji-janji investasi lah membeli Indonesia lah atau apa gitu yang namanya orang percaya yakin pada Pak Jam'an apapun atau berapapun kadang ada yang memberikan pada Pak Jam'an kotip Mansur tersebut namun begitu uang yang disetor bukti-buktinya tidak kuat secara hukum begitu mereka pulang ke Indonesia dan mau meminta hasil investasinya itu ternyata mereka itu nanti dicampakkan oleh Jam'an kotip Mansur dengan penghinaan yang tiada tara dan hal itu sangat menyakitkan bagi sebagian orang korbannya mungkin juga semua korban merasa sakit namun mereka memilih diam dan tidak berani menyuarakan kepedihan hatinya banyak orang bertanya kenapa Jam'an kotip Mansur begitu teganya kemana mata hatinya kemana hati nuraninya apa Jam'an lupa bahwa nyata dia pernah menggalang dana masyarakat kenapa harus ingkar janji padahal ada beritanya masing-masing orang membeli per meter persegi untuk tabung tanah itu jumlahnya ribuan orang dari TKW Hong Kong ada di antara yang berani bercerita menurut cerita korban-korban itu orang-orang yang sudah menyetorkan uangnya ke Jam'an kotip Mansur itu jumlahnya mungkin mencapai di atas 60 ribu orang hal itu bertahan selama bertahun-tahun begitu TKW pulang meminta uangnya oleh Jam'an dan tidak diberi lantas TKW menggugat di pengadilan dan di pengadilan mereka di NO dan itu bisa juga dibilang kalah mereka sudah mengeluarkan dan mengorbankan waktu tenaga dan uang tapi ditolak majelis hakim di pengadilan karena di hadapan hukum itu akan bicara fakta misalnya kita ditagih orang mana buktikan atau mana buktinya saya berhutang kepada saudara atau mana bukti investasi kalau secara hukum tidak terbukti maka hal itu akan dianggap tidak ada lantas bagaimana sikap yang semestinya kalau menurut Ustada Berani Sabirin LCMA tentu saja harus diketahui apakah Anda masih percaya pada Jam'an Rote Mansur atau apakah Anda sudah tidak percaya karena rumus-rumus ilmu sedekahnya Pak Jam'an ya seperti itu saja tidak ada pengembangan paling-paling tema-tema ceritanya saja yang dirubah-rubah kalau tema sentral sedekah Jam'an Rote Mansur tetap saja itu yaitu mengumpulkan uang dari masyarakat mau membeli Indonesia lah mau membeli Manchester United nanti dirubah menjadi Mansur United atau klub-klub bola yang lainnya mau dibeli Jam'an Rote Mansur dalam ceramahnya bilang jika teman-teman Pak Jam'an keturunan Chinese keturunan Tionghoa bergabung ada 60 juta orang Indonesia kemudian memakai Paytrend maka nilai kelolaan kita 120 triliun per bulan kalau sudah begitu judulnya Real Madrid pun kita akan beli dan kita coret Ramos Ramos kita coret dan seterusnya saudaraku tapi itu hasilnya nanti yang tidak ada kalau kita bilang hasilnya ya bullshit saja uangnya hilang terus ada gak ada sisi faktual gitu orang yang bersedekah dengan cara-cara seperti yang diajarkan Jam'an Rote Mansur itu yang kaya ya sampai sekarang gak ada kemudian dari segi dalil apa benar atau apa gak benar menurut penelitian kita dan penelusuran kita bahwa dalil-dalil yang dia pakai itu dalil-dalil yang menyesatkan gak ada rujukannya dari kitab ulama-ulama dari tafsir-tafsir yang bisa dipertanggungjawabkan selanjutnya juga tidak ada yang diceritakan Jam'an Rote Mansur itu ada misalnya orang yang bersedekah lantas menjadi kaya raya itu gak ada yang ada itu adalah yang jadi miskin dan menderita itu banyak yang demikian itu kalau saudara-saudara nanti pulang di Indonesia mau ditunjukkan yang menjadi korban Jam'an Rote Mansur maka bisa ditunjukkan aja nanti ke kota wisata Cibubur disana itu banyak sekali jamaah-jamaah yang bergelimpangan setelah mengikuti cerita-cerita Jam'an Rote Mansur alias Yusuf Mansur kemudian cerita-cerita Jam'an Rote Mansur itu apa benar menurut Ustadz Tabrani Sabirin LCMA bahwa secara faktual tidak ada yang ada itu cerita-cerita fiktif yang direkayasa kalau ini masih bisa diakini maka tidak akan ada lagi rasa pingin ngikut Jam'an Rote Mansur Saudaraku kenapa terkait dengan TKW ini harus kita kasih penjelasan karena yang pertama itu adalah karena tenaga migran kita yang bekerja di Saudi itu jangan dianggap itu orang-orang yang belajar agama dengan baik enggak mereka itu dari kampung dari daerahnya ke sana itu untuk bekerja sehingga waktunya itu habis untuk bekerja nah di saat-saat liburannya itu datanglah ini tukang cerita fiktif tukang cerita fiktif yang dianggap Ustadz dengan cerita itu nanti dia mau membuat halusinasi misalnya mau membeli Indonesia ada cuman perlu nyumbang saja misalnya nyumbang 10 real dalam sebulan padahal di Saudi itu kira-kira ada 2,5 juta tenaga kerja kita mungkin sekarang karena ada peraturan baru maka taruhlah 1 juta gitu kalau 100 ribu orang kalau masing-masing 10 real gitu itu menjadi 1 juta real 1 juta real itu ya kalau sekarang dikali 4 ribu maka itu menjadi 4 miliar sebulan demikianlah kurang lebih kondisi tenaga kerja dari kita mereka tidak belajar ke sana itu untuk mendalam Islam walaupun nanti ada 1-2 orang yang masih menyempatkan dirinya ngaji di masjidil haram ngaji di majelis seh tapi yang demikian itu tidak banyak secara umum mereka bekerja di sana ini yang disasar oleh bagaimana jam Anakotep Mansur merauk sedekah-sedekah dengan cerita fiktif kemudian dari sisi tenaga kerja kita di sana atau TKI atau TKW kita di sana itu ya mereka kan fokusnya memang mencari uang bagaimana mengumpulkan real jadi mereka itu tidak sempat belajar-belajar di sana itu dan sebagian besar di sini pun mereka bukan dalam arti kata memahami agama Islam dengan baik nah pertanyaannya kalau begitu beranikah jam Anakotep Mansur ceramah di Universitas Madinah yang mahasiswa kita mendengarnya gitu pasti dia tidak akan berani kenapa karena takut digugat sebab sedikit saja orang belajar pasti diketahui sekali ceramah-ceramah yang tidak bisa dikatakan pelajaran Islam faktanya tidak ada pengikutnya yang bisa membuktikan bahwa dia akan kaya seperti yang diajarkan Jam Anakotep Mansur nanti begitu dia melakukannya dia akan kecewa jadi inilah yang disasar oleh Jam Anakotep Mansur jadi kalau dia mengatakan tidak pernah terima uang sedekah saya tidak pernah terima amplop amplopnya memang tidak diterima tapi uang-uangnya masuk ke dalam rekening dengan cara-cara nanti yang susah ditelusuri dan sulit dimintai pertanggung jawabannya secara hukum kalau di kemudian hari ada masalah kenapa karena hal itu sudah dirancang sedemikian rupa sehingga alat pembuktian nanti akan sangat sulit sampai sekarang ini di pengadilan-pengadilan itulah salah satu hal yang sulit itu karena ini kadang berkedok yayasan kooperasi merah putih apalah namanya begitu ditelusuri kooperasinya sudah tidak ada tapi uangnya sudah pindah tangan hal yang sama juga terjadi dalam kasus paytrend orang sekarang susah mau menuntut kemana nanti nuntut ke jama'an roketemansur diduga putusannya di N.O misalnya padahal jumlah yang dirugikan diduga tidak sedikit yang paket umroh merdeka paytrend menurut laporan dari pengacara itu ada 7.426 orang kalau dikalikan 3.500.000 itu hasilnya itu sudah lebih dari 20 miliar oleh karena itu menjawab pertanyaan dari netizen yang sedang bekerja di Arab Saudi ya anda harus hati-hati kalau masih percaya dengan cara-cara begini begitu rugi ya kerugiannya gak ada yang bisa mau mempertanggungjawabkan anda datang ke MUI dia akan bilang itu kan perbuatan dua pihak gitu apa urusan dengan MUI uangnya gak akan kembali misalnya yayasan pelita 5 pilar sudah mencoba berkali-kali untuk memfasilitasi tapi hasilnya ya dari sisi pembelaan pun gak ada nihil jadi kalau bisa disarankan kemana jam an roti masur yang banyak TKI dan TKW biasanya dia mencari peluang bagaimana itu bisa mengumpulkan atau meraup uang atas nama sedekah meraup uang atas nama investasi meraup uang atas nama halusinasi gitu mau beli Indonesia lah mau membeli Manchester United mau membeli klub-klub bola kabarnya sekarang dijual itu kalau memang mau membeli ya belilah gitu kan sekarang tuh mau dijual gitu itu gak ada jadi halu-halu itu nanti begitu fakta kita akan menyesal jadi dalam Al-Quran itu yang suka berhalu-halu itu umumnya adalah iblis jadi ajaran iblis itu mengajak manusia dalam cerita berhalu-halu berhalusinasi dan nanti di pengadilan Mahsyar orang-orang yang kena halusinasi itu menyesal semua dalam kehidupan dunia ini cerita-cerita jam Anokote Mansur ini mengajak orang kepada cerita halusinasi iya halusinasi atas nama sedekah jadi nanti faktanya gak ada karena memang pelajaran yang dikemas itu ajaran kebohongan aja kalau ditanya rujukannya pasti gak ada karena memang cerita-cerita itu fiktif ini ada bukunya itu dibuat oleh kumpulan orang-orang yang biasa bercerita secara fiktif jadi cerita fiktif sedekah 100 ribu nanti punya showroom pinggir jalan sedekah misalnya pagi-pagi sore-sore sudah dibalas coba buktikan pasti gak ada karena Allah gak mengajarkan seperti itu Rasulullah gak mengajarkan seperti itu gak ada Al-Qurannya gak ada hadisnya tapi dikemas sedemikian rupa lalu dikapitalisasi oleh cerita-cerita jam Anokote Mansur seolah-olah itu benar nah TKI dan TKW yang mungkin capek bekerja kemudian diceritakan seperti ini umumnya banyak yang terperdaya oleh karena itu apa yang kita sampaikan ini semoga nanti tidak ada penyesalan di kemudian hari demikianlah kurang lebih apa yang disampaikan oleh Ustadz Tabrani Sabirin dalam video beliau di channel Youtubenya yaitu Rumungsa Channel terima kasih sudah menyimak channel tanda kejadian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka selamat menikmati selamat menikmati